Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini belajar bareng akan membahas mengenai materi berhitung cepat Dimana tes berhitung cepat ini dapat berupa operasi penjumlahan pengurangan pembagian perkalian maupun campuran Dimana melibatkan bilangan bulat pecahan pangkat dan bentuk akar serta perbandingan Nanti kita akan membahas satu persatu mengenai bilangan bulat pecahan pangkat dan bentuk akar Oke pertama kita akan membahas mengenai bilangan bulat Bilangan bulat ini terdiri dari Bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif Syarat aturan internasional dalam operasi hitung campuran adalah urutan operasi hitung dari yang terkuat yaitu kuadrat penarikan akar kali bagi tambah dan kurang urutan operasi Nah dalam hal ini misalkan di contoh persoalan kita menemukan ada kuadrat dan pengurangan mana yang kita lebih dahulukan untuk dikerjakan ya yaitu kuadrat dahulu karena dia yang paling kuat tetapi misalkan kita menjumpai sebuah persoalan dimana persoalan itu misalkan 5 ditambah 5 dikali 5 nah ini yang didahulukan yang mana ya yang di dalam kurung ini terlebih dahulu 5 tambah 5 10 baru dikalikan 5 jadi 50 seperti itu untuk tambah dan pengurangan itu sama kuat jadi yang lebih depan dikerjakan terlebih dahulu kali dan bagi juga sama kuat yang paling depan juga dikerjakan terlebih dahulu kuadrat dan penarikan akar juga sama kuat kali dan bagi itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan jadi yang dikerjakan dulu yaitu kali dan bagi kecuali kalau bentuknya dalam kurung seperti ini untuk kuadrat dan penarikan akar lebih kuat daripada kali dan bagi oke ini untuk yang bilangan bulat salah satu sifat matematika yang digunakan untuk mempercepat perhitungan dan paling sering digunakan adalah sifat distributif dimana sifat distributif yaitu dirumuskan misalkan A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C atau A men B dikali C sama dengan A dikali C dikurangi B dikali C nah ini adalah sifat distributif pada bilangan bulat yang sering digunakan lanjut ke poin bilangan berpangkat untuk berhitung cepat saya kasih simbol A poin A lanjut ke poin B yaitu bilangan berpangkat oke di bilangan berpangkat ini ada beberapa sifat jadi mulai dari penotasian bilangan berpangkat ya bilangan berpangkat dinotasikan dengan misalkan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A nah ini jumlah A nya itu pangkat N kalinya dari A oke yang kedua A pangkat 0 sama dengan 1 yang ketiga A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N nah ini merupakan sifat-sifat bilangan berpangkat selanjutnya 4 untuk pecahan berpangkat A per B pangkat N ini merupakan A per B dikali A per B dikali titik-titik A per B ini juga sama seperti yang nomor 1 tapi ini bedanya pecahan ya jadi yang ini merupakan banyaknya perkalian sejumlah N oke lanjut penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat kita akan bahas di poin 5 misalkan A pangkat N 1 ditambah A pangkat M main N sama dengan A pangkat N ditambah A pangkat M yang kedua A pangkat N dalam kurung 1 main A M main N sama dengan A pangkat N dikurangi A pangkat M yang ketiga P dikali A pangkat M ditambah Ki kali A pangkat M sama dengan P ditambah Ki dalam kurung A pangkat M P kali A pangkat M dikurangi Ki kali A pangkat M sama dengan P kurangi Ki dalam kurung dikalikan A pangkat M ini merupakan persamaan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat lanjut ke poin 6 yaitu perkalian bilangan berpangkat pertama A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N nah untuk perkalian ini ditambah dalam bilangan berpangkat yang kedua A pangkat M dikali A pangkat main N sama dengan A M ditambah main N nah kalau di dalam penjumlahan plus dikurangi plus dengan main jadinya main A pangkat M main N A main M dikali A pangkat N sama dengan A main M ditambah N lanjut ke A pangkat main M dikali A pangkat main N sama dengan A main M ditambah N atau A main M main N yang ke 5 A pangkat M per N dikali A pangkat P per key sama dengan A pangkat M per N ditambah P per key nah ini merupakan rumus dalam perkalian bilangan berpangkat oke lanjut ke pembagian bilangan berpangkat misalkan misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M men M beda kalau dibagi itu dikurangi sedangkan dikali itu ditambah di dalam bilangan berpangkat ingat yang kedua A pangkat M dibagi A pangkat men N sama dengan A M men men N sama dengan A M plus N yang ketiga A men M dibagi A pangkat N sama dengan A men M men N sama dengan A men M ditambah N selanjutnya A pangkat men M dibagi A pangkat men N sama dengan A pangkat men M men men N sama dengan A men M ditambah N karena ini men dengan men yaitu jadinya positif yang terakhir A pangkat M per N dibagi A pangkat P per K sama dengan A M per N men P per K kalau yang di perkalian tadi yaitu ini di jumlah sedangkan kalau di pembagian ini dikurangi selanjutnya adalah pemangkatan bilangan berpangkat misalkan misalkan A pangkat M pangkat N sama dengan A M dikali N nah ini A pangkat M dalam kurung pangkat N ini artinya M dikali N yang kedua A pangkat M men N ini juga dikali cuman disini men N ini negatif A pangkat M dikali men N yang ketiga A pangkat M per N pangkat P yaitu M pangkat M per N dikali P M per N dikali P yang keempat A pangkat M per N dalam kurung pangkat P per K ini artinya dikalikan juga M per N dan P per K jadinya A M per N dikali P per K oke ini untuk bilangan berpangkat oke ini untuk rumus-rumus dari bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya jadi kalau kita mengerjakan persoalan bisa ingat dengan cara yang lebih sederhana agar lebih cepat dalam mengerjakan oke lanjut ke poin C yaitu akar nah di dalam akar juga ada penjumlahan pengurangan pembagian perkalian perpangkatan hubungan akar dan pangkat merasionalkan bentuk akar oke kita akan bahas satu persatu yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan misalkan akar C ditambah B akar C maka A ditambah B akar C yang kedua akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C ini adalah cara menyederhanakan bentuk akar nomor 2 apabila pembagian akar A per B sama dengan akar A per akar B dimana A ini lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0 untuk persoalan lainnya misalkan P akar A per Ki akar B sama dengan P per Ki kali akar A per akar B nah ini untuk penjumlahan dan pengurangan sedangkan yang ini untuk pembagian lanjut ke perkalian untuk perkalian akar misalkan akar A ditambah akar B ini sama dengan akar A dikali B dengan A dan B ini lebih dari 0 P akar A ditambah Ki akar B sama dengan P kali B akar A kali B untuk perpangkatan akar pangkat N dari A dalam kurung kuadrat sama dengan akar pangkat N dari A ditambah akar pangkat N dari A nomor 5 hubungan akar dan pangkat nah akar Ki dari A pangkat P sama dengan A P per A pangkat P per Ki atau akar Ki dari A pangkat P sama dengan A pangkat P per Ki jadi kalau di akar itu dibagi ya dibagi pangkatnya jadi misalkan ini A pangkat P dari akar Ki jadi A pangkat P per Ki seperti itu yang ke-6 poin terakhir dari akar yaitu merasionalkan bentuk akar A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A per akar B yang kedua A per A plus akar B dikali A main akar B per A main akar B sama dengan A per A plus akar B yang ketiga A per A main akar B dikali A ditambah akar B per A ditambah akar B sama dengan A per A main akar B nah ini untuk penyederhanaan bentuk akar lanjut ke poin D yaitu pecahan nah macam-macam pecahan ini ada lima pecahan biasa pecahan campuran pecahan desimal persen dan permil kita akan bahas satu-satu untuk yang pertama yaitu pecahan biasa dimana A per B itu B tidak sama dengan 0 keterangannya yaitu A disini merupakan pembilang sedangkan B merupakan penyebut oke untuk yang kedua yaitu pecahan campuran misalkan A B per C jika ditulis dalam pecahan biasa menjadi A ditambah B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C ini bukan pangkat jadi pecahan misalkan pecahan 8 per 3 sama dengan 2 2 per 3 nah seperti ini pecahan itu jangan salah dengan pangkat ya kalau pangkat itu A pangkat B per C misalkan beda dengan pecahan campuran disini jadi jangan disamakan karena ini berbeda hati-hati dan teliti untuk yang ketiga yaitu pecahan desimal nah sebelumnya pecahan desimal itu adalah bentuk pecahan berupa bilangan dengan tanda koma contohnya 0,007 0,028 atau 3,55 nah ini merupakan pecahan desimal lanjut ke nomor 4 yaitu persen pasti tidak asing dengan kata-kata persen ini persen ini merupakan per 100 simbolnya adalah seperti ini ini merupakan perseratus yang kelima adalah per mil per mil ini adalah perseribu simbolnya seperti ini nah sebelumnya untuk pecahan yang dijumlahkan atau dikurangi samakan penyebutnya terlebih dahulu karena kalau misal penjumlahan yang tidak disamakan penyebutnya terlebih dahulu tidak bisa dikurangi ya oke lanjut ke poin E yaitu desimal nah desimal desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya 10 100 1000 dan seterusnya contohnya 8 per 10 sama dengan 0,8 6 per 100 sama dengan 0,06 7 per 1000 sama dengan 0,007 4,207 per 1000 sama dengan 4,207 nah ini untuk berhitung cepat untuk contoh soalnya mungkin nanti kita akan share lagi di video selanjutnya sekian dari rangkuman materi tentang berhitung cepat thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati